Intro Halo Sobat Medcom, sekarang gue sama Sarah, kita udah sampai stasiun Gambir Jadi kita mau jalan-jalan ke Jogja, tapi Sarah ini ngajakin jalan-jalannya naik kereta Kenapa sih Sarah harus naik kereta? Karena sekarang harga tiket suat lagi mahal banget Ya juga sih Nah sekarang juga KA ini udah punya support train dengan low budget Jadi kita bisa nikmatin perjalanan, pokoknya pasti seru deh Pasti seru, gue jadi penasaran, ayo Sobat Medcom ikutin kita Yuk Ayo Sarah, wah ini dia keretanya Iya nih keren banget Wah Sobat Medcom, seru banget keretanya Nyaman banget ya Sarah Parah, bagus banget Dan luas Iya Seat kita di sini bukan? Iya, satu A, satu B Oke Beneran kita di sini Kita taruh atas dulu dong Satu C, satu B? Iya Oh kita taruh atas dulu ya Iya, taruh atas dulu Lupa 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 Nah, Sarah kasih lihat dong, kita bisa apa aja. Ini salah satu contohnya ini buat ngatur posisi supaya kita nyaman ya. Iya, kakinya jadi bisa selonjoran ya. Betul. Terus juga, coba deh kepalanya bisa buat tidur juga. Nah, kepalanya juga bisa buat senderan. Jadi bisa tuh maju, bisa buat mundur. Jadi kalau mau tidur lebih nyaman. Dan kita dikasih selimut juga di sini. Di sini ada lampu juga. Jadi kalau nanti lampunya semuanya dimatiin. Di sini kita kalau mau baca buku. Atau kita mau lihat, nonton film. Masih disediain lampu di sini. Tadi kita berangkat dari Stasiun Gambir itu jam 8.15 ya. Betul, dan keretanya tuh bener-bener tepat waktu banget. Jadi kalian kalau naik kereta harus banget on time. Jadi jangan sedih kalau ditinggalin. Berarti salah kalian sendiri. Dan kita perjalanan ke Jogja 8 jam ya. Betul, sekitar kurang lebih lah ya. Sar, sambil nunggu nyampe Jogja. Kita nonton film yuk. Iya bener. Atau dengerin lagu. Kayaknya seru-seru deh ini filmnya di sini. Iya. Kita liat tuh yuk. Ada Susana loh. Susana. Yang hobi film horror. Kita mau lihat fitur musiknya ada apa aja nih. Tapi ada Dantus juga dong. Dia lucu banget. Oh iya. Semua genre lagu ada ya. Ada. Oh di sini ada games juga, Sar. Iya. Tujuan. Nah ini bisa referensi kita nih kalau kita traveling nih. Wah. Bisa liat-liat ya turist spotnya dimana aja ya. Tuh. Ser, Ser. Laper deh. Apa? Laper deh. Mau makan gak? Boleh. Yuk. Yuk. Kita panggil. Pramugarinya. Pramugarinya ya. Nah. Ini tombolnya. Nyala. Nyala ya warna merah. Halo mbak. Halo mbak. Iya mbak. Kita mau makan. Iya. Makan malam ya. Makan malam ada tambahan lain. Snack pada paling. Boleh snack sama minumannya. Iya. Iya. Makasih mbak. Makasih mbak. Mir-mir liat deh Mir. Bisa langsung ini ya. Kita taruh makanan ini di atas mejanya. Jadi gak berantakan. Dan gak ganggu juga di saat kita istirahat. Oke kita coba buka dulu gimana meja nya. Tada. Gini Mir. Eh pas banget makanannya datang. Pas banget makanannya datang. Wah menunya apa nih mbak malam ini? Ada nasi goreng sama nasi uduk. Oke siap. Sarah mau nasi goreng apa nasi uduk? Nasi uduk. Oke aku nasi goreng. Makasih mbak. Oke makasih ya mbak. Siap ini sendoknya. Ini snacknya ya. Kita lihat menunya ya. Makasih mbak. Wuh lengkap banget temen-temen. David pudding. Ini dessertnya makasih mbak ya. Selamat datang kalian. Nah lengkap banget nih dari makanan berat. Terus ada snacknya juga. Terus ada cemilan di akhirnya nanti dessertnya. Terus dikasih jus juga. Iya. Nah so medkom sekarang kita cek kamar mandinya kayak apa dan fasilitasnya ada apa aja. Nah ini dia kamar mandinya. Kita lihat ya. Wow luas juga ya. So medkom. Jadi ini ukurannya cukup luas. Dan closetnya juga cukup besar. Dan disini kalian bisa naruh tas. Dan juga kebersihannya oke banget. Bisa dilihat ya. Higienis sekali. Udah ya. Saya mau ke kamar mandinya dulu ya. Makan udah. Nonton film udah. Betul. Apalagi Sar. Tadi dengerin musik juga udah. Berarti kita saatnya sekarang istirahat. Istirahat ya. Biar sampai Jogja nya nanti segar lagi. Yuk. Kita coba lihat selimutnya ya Mir. Ini nyaman banget sih tebal selimutnya. Ringan lagi ya. Iya. Ini logo PT KAI bukan sih? Iya dong. Jelas. Iya ya? Iya itu logo PT KAI. Oke deh Mir. Sekarang tidur yuk. Biar kita besok di job nya seger. Yeay. Bayang sobat menurutku. Tidur dulu ya. Terima kasih telah menonton!